Kementerian Kesehatan resmi menerbitkan aturan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 jalur mandiri yang dibebankan kepada pihak swasta. Program vaksinasi ini dinamai vaksinasi gotong royong. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut, PT Bio Farma akan menjadi importir dan distributor vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi mandiri atau gotong royong. Jadi vaksin mandiri atau vaksin gotong royong itu nanti akan dilakukan oleh BUMN, Bio Farma dengan swasta. Nanti mereka akan mencari siapa produser vaksin yang bisa dibeli dan kemudian nanti harganya ditentukan oleh mereka. Kamar dagang dan industri Kadin Indonesia menyebut sebanyak 7.000 perusahaan telah mendaftar dalam program vaksinasi mandiri. Kadin masih membuka pendaftaran hingga 28 Februari 2021. Merek vaksin untuk program vaksinasi mandiri berbeda dengan vaksin yang dipakai pemerintah. Jenis vaksin yang akan digunakan oleh kalangan dunia usaha dalam hal ini diinisiasi oleh Kadin itu berbeda dengan vaksin gratis yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Sinovac. Jadi nanti di dalam program mandiri ini vaksin yang akan digunakan itu kemungkinan bisa Sinovac atau Moderna dan sebagainya. Jadi ini tujuannya juga agar tidak terjadi kebocoran penggunaan vaksin program pemerintah untuk kemudian vaksinasi yang mandiri. Epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman mengingatkan bahwa pihak swasta tidak punya pengalaman dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Diki meminta skema pelaksanaan vaksinasi gotong royong harus jelas agar efektif mendukung strategi kesehatan masyarakat. Karena kalau hanya mendasarkan bahwa vaksin gotong royong ini tidak bicara dengan prioritas public health tadi tapi dia bicara dengan entitas seseorang menjadi pegawai tidaknya satu perusahaan. Nah ini tentu di luar jalur atau di luar skenario strategi public health yang tentu nanti akan berimplikasi negatif dalam mendukung strategi pencapaian keberhasilan vaksinasi itu sendiri. Vaksinasi adalah salah satu upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona di tanah air. Namun masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan agar kasus corona tak semakin bertambah.